Intro Untuk masa pandemi ternyata Kota Ternate mengoleksi banyak kegiatan olahraga Ternate Karate Championship adalah kegiatan yang ke-33 yang berhasil digelar Koni Kota Ternate pun menargetkan di penghujung tahun 2021 Akan ditutup dengan 35 kegiatan olahraga secara keseluruhan Meskipun dalam suasana pandemi tidak lantas meredupkan seluruh aktivitas olahraga di Kota Ternate Terbukti di sepanjang tahun 2021 ini sejumlah olahraga dalam bentuk kompetisi berhasil dilaksanakan Koni Kota Ternate Lukman Poli, Ketua Koni Kota Ternate yang dijumpai Halo Malu Kota Raga Malamah TV mengatakan bahwa Banyaknya olahraga yang dilakukan pihaknya adalah bentuk konsekuensi dari mewujudkan Ternate sebagai kota atlet Mewujudkan Ternate sebagai kota atlet bisa dibuktikan dengan tiada hari tanpa olahraga yang dilakukan di lini terkecil yaitu kelurahan Jadi karena memang filosofi kita tiada hari tanpa latihan dan tiada bulan tanpa pertandingan Ini kan membangkitkan gairah para cabang olahraga, induk organisasinya dan klub-klub di bawah untuk melaksanakan latihan secara terus menerus Kemudian pelaksanaan kejuaraan di Kota Ternate ini, ini bukan hanya saja dilaksanakan oleh induk organisasi Tapi klub-klub yang dia rasa dia punya kemampuan dan dia ini menampilkan dia ke depan, itu dia melaksanakan kegiatan Sehingga ada satu cabang 2-3 kali melaksanakan kegiatan Kegiatan induk organisasi, kegiatan klub-klubnya melaksanakan kegiatan Dan itu dari KONI kita mendorong, kita mendorong sehingga aktivitas kegiatan di Kota Ternate semakin meningkat Kita dapat menciptakan atit-atit muda yang berbakat, yang berprestasi ke depan Sehingga ada jenjang lapisan atit-atit itu Sehingga kita tidak terpaku pada atit-atit yang sudah ada, tapi bagaimana kita mencari atit-atit baru Saya menyatakan bahwa dari desa menuju dunia, karena atit ini ada di kampung-kampung Atit ini ada di ganggang Untuk kegiatan di penghujung tahun kali ini Kejuaraan Ternate Karate Championship merupakan salah satu bentuk kompetisi yang ke-33 yang berhasil dilaksanakan KONI Setelah ini ada beberapa kompetisi olahraga lagi yang akan dilaksanakan Sehingga KONI Kota Ternate menargetkan dalam tahun 2021 ini bisa melakukan sebanyak 35 kejuaraan Ini kejuaraan ke-33 Masih ada lagi di ayah? Di akhir tahun ini masih ada lagi, yaitu nanti Kempo dan bola voli, ini KV2P Jadi sampai selesai di akhir tahun sekitar 35 sampai 36 kegiatan di Kota Ternate Dan itu boleh dikatakan bahwa kegiatan yang terbanyak di Indonesia Tahun depan kita persiapkan untuk atlet Poprof dan atlet Ternate sebagai Tuan Rumah Poprof keempat 2022 Dan kita juga persiapkan atlet Popda Sesudah kegiatan apa Poprof, itu aktivitas kegiatan olahraga terus berkelanjutan Dalam masa pandemi ini, Ternate tercatat sebagai kota aktif yang melaksanakan aktivitas olahraga Kota Ternate juga nilai sebagai kota yang paling banyak melaksanakan kegiatan olahraga di Indonesia Untuk suatu kota kecil Tim Liputan, Gamalama TV